Ketua DPR RI Marzuki Ali Jumat sore dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Jakarta Pusat. Marzuki Ali tiba-tiba pingsan saat tengah menunggu Presiden SBE menyampaikan nota keuangan pembahasan RUU APBN 2015. Marzuki Ali datang ke RSPAD menggunakan mobil ambulans dan terbaring lemah didampingi istrinya Asmawati, serta beberapa staf ahli di DPR RI. Marzuki Ali pingsan setelah mengetahui beberapa agenda rapat paripurna secara maraton dari pagi hingga sore hari. Awalnya Marzuki Ali mengeluh sakit di bagian dadanya dan langsung pingsan. Marzuki pun dilarikan terlebih dahulu ke Rumah Sakit Jantung Darmais karena diduga mengalami serangan jantung. Sebelum akhirnya dibawa ke RSPAD Jakarta Pusat. Marzuki Ali, Pak. Marzuki sakit apa, Pak? Lagi dipiksa.